Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Namun dalam nasihat tersebut Teman-temannya terlihat seolah Menyalahkan dia Atas apa yang terjadi pada dirinya Akan tetapi Pada saat Ayub mengalami Penderitaan Ayub tidak menjadi sosok yang lemah Baik oleh karena Nasihat-nasihat yang Seolah menyalahkan dari teman-temannya Karena penderitaannya Banyak kehilangan ternak dan juga keluarga Ayub sama sekali tidak lemah Bapak Ibu Justru Dalam kelemahannya Ia menunjukkan bahwa dirinya tetap kuat Dan bahkan dirinya masih bisa berkata bahwa Apakah kita Mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Bapak Ibu dari hal ini terlihat Bahwa Ayub percaya Kepada Allah Pasti memiliki rencana yang luar biasa Atas dirinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Dari kisah ini Kita diajak untuk Melihat dua Sudut pandang Bukan hanya dari Ayub saja Yang percaya bahwa ketika Ia di dalam Allah Ia akan kuat Tetapi kita diajak juga untuk Melihat dari sudut pandang Allah Yang percaya bahwa ketika Ayub di dalamnya Akan bisa melewati setiap pencobaan Karena Allah yakin Pada setiap manusia yang tak terpadanya Akan melewati setiap pencobaan hidup Sebalik karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Untuk mengatakan di dalam hati kita semua Bahwa Aku kuat dalam Allah Karena Allah yakin Aku kuat di dalamnya Mari kita bersatu dalam doa Ya Bapak Terima kasih atas segalanya yang telah mempunyai kepada kami Terima kasih atas renungan yang telah kami dengar Kiranya Kami semua dapat tumbuh di dalam Allah Hanya yang doa kami Keram tanganmu Kami berdoa Amin Terima kasih atas renungan yang telah kami dengar